Peta atau Pembela Tanah Air merupakan satuan militer yang dibentuk untuk membantu Jepang di Perang Asia Timur Raya. Proses pembentukan peta diprakarsai oleh usulan Gatot Mangkup Raja, yang mengirim surat kepada Gunseikan pada tanggal 8 September 1943. Surat itu berupa permintaan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu militer Jepang dalam mempertahankan tanah airnya. Bagi Indonesia tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan militer dalam usaha mencapai kemerdekaan. Namun Jepang menafsirkan bahwa dengan dibentuknya peta, akan membantu Jepang dalam menghadapi serangan dari pasukan sekutu. Maka pada tanggal 3 Oktober 1942, peta atau Pembela Tanah Air secara resmi terbentuk. Keputusan tersebut didasarkan pada maklumat Osamu Seirei No. 44 yang disampaikan Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Pusat latihan pun dilakukan di komplek militer Bogor bernama Bowigiyugun Kanbu Resentai. Para tentara Jepang pun melatih para pemuda Indonesia dari mulai penerapan taktik tempur, baris berbaris, dan latihan menembak dan masih banyak lainnya. Sistem kepangkatan juga dibentuk mulai dari Daidanko atau Komandan Batalion, Danchudanko atau Komandan Kompi, serta Sodancho atau Komandan Peleton. Sedangkan Bundancho atau Komandan Regu berasal dari pemuda yang pernah bersekolah dan Giyuhei berasal dari prajurit peta yang belum bersekolah. Pemberontakan yang dilakukan tentara peta bermula dari keprihatinannya terhadap penderitaan para pekerja Romusya. Nurani mereka tersentuh ketika melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan buruk oleh tentara Jepang. Kondisi Romusya sangat menyedihkan karena banyak yang tewas akibat kelaparan dan penyakit tanpa diobati. Keprihatinannya semakin bertambah tak kalah banyak wanita Indonesia dilecehkan oleh para tentara Jepang. Serta banyak sekali perampasan dari hasil pertanian rakyat Indonesia. Atas dasar itu maka tersulut api perjuangan untuk membela tanah air. Kemudian Sodancho Supriyadi dibantu Muradi serta Dr. Ismangil mengkonsolidasikan pasukannya untuk melakukan pemberontakan melawan tentara Kekaisaran Jepang. Pertemuan-pertemuan rahasia pun diadakan sejak bulan September tahun 1944. Kemudian pada tanggal 13 Februari tahun 1945, Supriyadi kembali mengumpulkan rekannya. Meyakinkan pemberontakan harus segera dilakukan. Sehingga pada tengah malam tangga tanggal 13 Februari tahun 1945, pukul 3, penyerangan itu pun dimulai. Pasukan peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Markas Kempetai juga ditembaki senapan mesin. Dalam aksi yang lain, salah seorang Budancho peta merobek poster bertuliskan, Indonesia akan merdeka, dan menggantinya dengan tulisan, Indonesia sudah merdeka. Serangan juga diarahkan ke markas Kempetai, yang letaknya di samping barak daidan peta blitar. Sodan Coparto Harjono mengibarkan bendera merah putih di depan markas peta blitar. Pemberontakan itu langsung direspons Jepang. Dengan pengerahan satu peleton tentara Jepang yang datang dari Kediri dan Malang. Bahkan ratusan tentara Heiho juga dikerahkan ke blitar. Semua yang terlibat dalam pemberontakan ditangkap dan diajukan ke pengadilan militer. Di antara mereka ada yang diadili sebanyak 55 orang, yang terdiri dari 2 Cudangko, 8 Sodancho, 35 Budangko, dan 12 Giyuhei. Sedangkan Supriyadi menghilang sejak pemberontakan itu. Ada yang menyebut Supriyadi gugur dalam pertempuran. Ada pula yang mengatakan Supriyadi berhasil lolos dan menghilang, lalu sering mengunjungi rekan-rekannya bahkan sempat menemui Presiden Soekarno usai proklamasi kemerdekaan. Keberadaan Supriyadi masih menjadi misteri. Sampai saat ini, tidak pernah ditemukan keberadaan Supriyadi maupun makamnya.